Sahabat Kompas.com, aksi demo BEM seluruh Indonesia di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta diwarnai sejumlah keributan. Salah satu pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, Ade Armando menjadi korban pengeroyokan dalam momentum tersebut. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran, memberikan peringatan keras kepada pelaku pengeroyokan Ade Armando. Fadil mengaku telah mengidentifikasi pelaku pengeroyokan. Fadil menyebut bahwa Ade dibukul dan diinjak hingga mengalami luka di bagian kepala. Kini, Ade telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sebanyak empat terduga pelaku sudah teridentifikasi oleh penyidik. Mereka disebut tinggal di daerah yang berbeda-beda. Pelaku pengeroyokan diketahui bukan dari kalangan mahasiswa pengunjuk rasa. Bukan hanya Ade, sebanyak enam polisi juga menjadi sasaran masa ketika mengevakuasi Ade. Fadil menyebutkan, ada sejumlah pihak yang memanfaatkan unjuk rasa itu untuk membuat provokasi. Terima kasih telah menonton!